Semua agama itu mengajarkan cinta ya, Ustaz, untuk mencintai sesama. Tadi Ustaz juga bilang, cinta tidak memandang latar belakang agama dan lain-lain. Tapi kenapa sih Ustaz kok ada larangan menikah berbeda agama, Ustaz? Iya, jadi hakikat cinta itu nanti di syurga, Kak. Gimana, Ustaz? Hakikat pernikahan, hakikat cinta itu nanti di syurga. Bagaimana mungkin orang, dia memutuskan menikah dengan orang berbeda agama, sementara dia yakin orang yang dia nikah tidak akan masuk syurga? Masing-masing agama itu meyakini orang yang percaya Tuhan itu masuk syurga dengan keyakinan masing-masing. Jadi mas, gini loh. Kita sebagai orang Islam, tahu paham ya, akidah. Akidah itu roots, akal dan akar dalam Islam yang nggak boleh sedikit pun ada keraguan di dalam itu. Jadi setiap orang Islam, dia mesti yakin semua orang Islam pasti masuk syurga. Pasti. Tapi kita nggak tahu berapa lama dia digoreng nanti dibakar kena dosa di neraka. Tapi endingnya semuanya yang pernah mengucapkan syahadatain, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah, dia pasti masuk syurga. Kalau dalam Islam sebetulnya nikah beda agama itu ada. Tapi laki-lakinya Islam, perempuannya non-muslim dengan niat dakwah. Dulu, dulu ayat itu ada, tapi udah dimansuk. Karena minoritas, kita sedikit kan. Jadi para sahabat menikah dengan orang-orang ahlul kitab, dengan niat mendakwahi mereka. Tapi kalau dalil perempuannya Islam, laki-laki non-muslim itu tidak pernah ada yang membolehkan dari awal. Karena perempuannya lemah. Kalau perempuannya nanti dia pun hamil, punya anak, nanti udah lahir, nanti kalau diajak nanti pindah ke agama suaminya, kalau gak mau gue cerai. Jadi janda, mendingan daripada jadi janda ikut. Akhirnya banyak perempuan-perempuan ikut. Ini modus-modus ya, motif-motif orang untuk mendakwakan agama dia dengan pernikahan. Termasuk dalam Islam pun dengan pernikahan juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.